Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Hai anak-anak, coba lihat Miss Novita punya apa nih? Punya apa ya? Apa ini? Wow! Apa? Betul! TV, televisi ya. Hari ini mau apa Miss Novita? Hari ini Miss Novita mau ajakin anak-anak dan mami papi untuk bermain peran. Untuk apa Miss? Kita mau asik-asikan, kita mau seru-seruan untuk menjadi seorang reporter. Nah, gimana caranya Miss? Pertama, mami papi minta tolong untuk membantu anak-anak membuat televisi bersama-sama seperti ini. Dari apa Miss bahannya? Dari satu buah dus yang bekas, yang sudah tidak terpakai. Miss, aku mau buat dari karton, boleh nggak? Boleh. Anak-anak boleh buat juga dari karton seperti Miss Novita ini. Atau mau dari dus juga boleh. Buatnya boleh, besar, boleh TV-nya kecil. Sesuaikan sama anak-anak dan mami papi. Lalu tugas berikutnya adalah, nanti anak-anak boleh, kalau punya yang seperti ini nih, May, boleh dipakai. Kita akan menjadi host kecil ya. Kita akan menjadi penyiar kecil, reporter kecil, mau wawancara sang narasumber. Lalu siapa narasumbernya Miss? Nah, narasumbernya yang menjadi adalah mami papi. Jadi anak-anak boleh main sama mami papi hari ini. Mami papi yang jadi narasumbernya. Narasumber itu apa sih Miss? Orang yang kita tanya-tanya nantinya. Oke? Nah, kita mulai yuk. Caranya pertama, sediakan apa? Satu dua dus untuk membuat televisi dan ajak mama papanya untuk menjadi narasumbernya. Dan sediakan Miss, aku nggak punya mic Miss. Anak-anak boleh pakai pidol besar atau botol. Boleh pakai apa saja untuk wawancara mama papanya. Nah, hari ini Miss Novita mau kenalin sama narasumbernya Miss Novita nih. Siapakah itu? Itu adalah kakaknya Miss Novita. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Miss Novita. Nah, ini dia. Kita mau kenalan dulu ya sama kakaknya Miss Novita. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan ibu siapa? Namanya Ibu Paula. Ah, namanya Ibu Paula. Nah, jadi hari ini Ibu Paula yang akan menjadi narasumbernya Miss Novita. Anak-anak boleh nanti mama papa yang diwawancaranya ya. Nah, anak-anak jangan lupa sebelum kita wawancara mama papanya, anak-anak jadi host kecil. Anak-anak juga harus menyiapkan pertanyaan. Menyiapkan kertas untuk bertanya ke mami papi. Ya, anak-anak kan sudah pintar menulis. Anak-anak boleh siapkan. Pertanyaan untuk nanti ditanya ke mama papa. Ya, seperti ini anak-anak Miss Novita. Karena kondisi sekarang sedang ada yang namanya wabah apa? Betul, wabah corona COVID-19. Jadi Miss Novita akan ajak anak-anak mencontohkan cara mewawancarai tentang COVID-19. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita wawancara Ibu Paula. Selamat pagi Ibu Paula. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Wah, Ibu Paula, saya mau bertanya tentang apa itu virus corona atau COVID-19 dan bagaimana gejalanya? Kalau setahu saya, corona itu virus jenis baru yang sejenis virus biasa yang menginfeksi hewan namun sekarang menyebar ke manusia yang menyebabkan sesak nafas dan kesulitan bernafas. Oh, begitu ya. Jadi, bagaimana cara penyebaran COVID-19 atau virus corona tersebut? Penyebarannya itu melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung mulut. Ketika mereka yang terinfeksi virus tersebut, tetesan bersin atau batuknya terkena benda di sekitarnya atau orang yang ada di sekitarnya. Lalu, orang yang sehat itu menjadi terinfeksi atau tertular dengan menyentuh benda-benda di sekelilingnya dan menyentuh mata hidungnya. Dan gejalanya seperti apa ya? Sama seperti flu-flu yang lainnya seperti demam, batuk, pilek, lemas, sesak nafas. Begitu yang saya tahu. Wah, serau juga ya. Lalu, mengapa kita harus ada di rumah terus sih, Ibu Paula? Seperti anjuran pemerintah, kita harus diam di rumah karena itu untuk memutus mata rantai penularan supaya tidak ada lagi yang tertular. Oh, baik-baik. Dan apa yang harus kita lakukan cara pencegahannya supaya kita tidak tertular dengan virus corona? Ya, itu tadi. Harus nurut anjuran pemerintah. Stay at home. Diam di rumah. Rajin mencuci tangan dengan benar dan teratur dengan air yang mengalir. Dan jangan lupa pakai sabun ya. Memakai masker saat kita keluar rumah. Menutup mulut ketika batuk atau bersin dengan tisu atau dengan lengan siku. Hindari menyentuh mata dan hidung. Makan makanan yang sehat. Sayur-sayuran, vitamin, dan juga buah-buahan. Anak-anak juga tetap harus olahraga loh. Oh, iya, iya, iya. Oke. Terima kasih, Ibu Paula. Penjelasannya sangat membuat saya jadi tahu tentang pengetahuan tentang virus COVID-19 ini dan cara pencegahannya. Terima kasih untuk hari ini, Ibu Paula. Sama-sama, Miss Novita. Sehat selalu untuk Ibu Paula dan keluarga. Sehat-sehat juga buat Miss Novita dan keluarga. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak. Seperti ini ya. Contohnya, anak-anak akan mewawancara mama papa. Oke? Bisa ya jadi host kecilnya. Terima kasih. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Bye-bye.